Contohnya sekarang yang tengah viral dan booming B.O.B 3 anak gadis 3 anak gadis Sunda guys Berhijab Metal hijab Halo assalamualaikum dan salam sejahtera Welcome back to my youtube channel Mr. Right Official Oke guys kepada anda yang baru tiba di channel ini Saya ucapkan selamat datang Salam hormat untuk anda Salam serumpun dan juga salam selusantara Semoga anda sehat-sehat di samping keluarga tercinta Itu yang terpenting bukan? Dan baiklah untuk itu kenalkan saya Shawal Yang mana daripada bandaraya kota Kinabalu Yang terletak di negeri Sabah di bawah bayu Wah yang ada gunung Kinabalunya tuh So guys tanpa membuang masa bagi anda yang baru tiba di channel ini Saya yakin mungkin anda kurang tahu di channel ini berkaitan dengan apa Jadi untuk maklumat anda di channel ini sebenarnya Saya banyak berkongsikan berkaitan dengan music Jangan lupa like, comment, dan skrikat Tidak kisahlah music apa-apa saja lah kan Music rock, dandu, dan sebagainya Jadi untuk itu di video pada kali ini juga masih lagi berkaitan dengan music Datangnya daripada ML Studio Yang mana ML Studio ini merupakan sebuah channel yang cukup besar di Malaysia Ketika ini subscribernya lebih kurang 1 juta lebih guys Dengan mengutarakan pendapat di mana videonya yang bertajuk Skin music Indonesia lagi power ke? Sebuah pertanyaan, sebuah tanda tanya disini Betulkah skin music Indonesia lagi power? Hmm Jadi guys, tanpa basa-basi, tanpa memuang masa Mari kita terus melihat video ini Bagaimana pendapat yang diutarakan di dalam ML Studio ini Yang ketika ini telah mendapat tontonan lebih kurang 36 ribu Sejak diterbitkan 3 bulan yang lalu Tanpa memuang masa, mari kita melihat Okay guys, sebelum itu Bagi anda yang melihat video ini Jangan lupa tonton video ini sampai habis Kita fahamkan, kita dengarkan pendapat yang diutarakan dalam ML Studio ini Semoga dengan penerangan ini sedikit sebanyak anda boleh faham Jadi, di akhir nanti baru kita ulas kau-kau dia Kita berikan ulasan ataupun pendapat kita Dan mungkin anda juga mempunyai pendapat Boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah Kita mulakan dengan kiraan 1, 2 dan 3 Kalau kita nak cerita si music Indonesia ini Sebenarnya dia lebih kuat Strong daripada Malaysia Sebab one of the thing Mereka ada menghargai seni Seni muzik itu sendiri Dekat Malaysia masih lagi Waktu sekolah rendah dah belajar tiup rekoder Tapi sampai sekarang tak tahu apa guna untuk tiup rekoder Dekat Malaysia pun orang menganggap Muzik ini macam Oh, kau tak ada masa depan kalau kau main muzik Sebab itu dalam cerita Pee Ramli Ibu mertua ku, mak perempuan tu tak bagi kahwin dengan Kau nak kahwin dengan ahli muzik? Dia tak bagi sebab Okay, itu cerita ibu mertua ku tu guys Itu sebuah film lama zaman Pee Ramli Wah, cerita yang nostalgia lah Melegenda di Malaysia Ibu mertua ku Bagi anda yang belum menonton Tonton ibu mertua ku Nonton guys Sedih Menghayat ati Ibu mertua ku Cerita berkaitan seorang seniman Yang tidak diterima oleh Mertua lah Dikatakan bahawa Pemuzik Dia ada masa depan Betul ke? Kita terus ya video ni Muzik ni seolah-olah tak ada masa depan Walaupun sebenarnya kalau kita tengok Sebenarnya boleh je dapat Dapat jalan income Laka saya menurut Aliza Sebab Indonesia tu salah satu dia yang paling kuat Adalah dia punya Jumlah penduduk yang tinggi lah 200 juta Jumlah penduduk yang tinggi yang minat muzik tu Memang mereka akan support betul-betul lah Vinyl ke CD ke Mereka akan beli Merch ke, t-shirt Mereka akan support Berbanding dengan Malaysia Kalau dah red kecil Jadi yang minat Indy ni sekecil ni je Jadi susah juga nak balikkan income tu So banyak yang akan pergi ke mainstream lah Kalau nak cakap Indy dekat Indonesia ni Tua tu dia memang ada tua Kadang-kadang dia akan panggil band Malaysia Contohnya macam hujan yang pernah perform dekat Indonesia juga So dalam dekat Malaysia pun Pernah dia orang panggil Baraswara kan CCTC dekat Malaysia juga Tak silap aku Nusantarox Tahun 2019 Itu dekat Kenanga City Mall kot Itu function Indy lah Kalau tadi siap saya sebut ni Maksudnya function yang diaturkan dalam satu konsep tu Banyak 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 Apa band Band-band Indy yang masuk lah Tapi yang baru-baru ni Macam contoh konsep dewa Ui Punya ramai guys Ramai gila tau Yang hadir Saya pun tidak tahu berapa jumlah dia Tapi yang pasti PEMELETUP Dewa baru-baru ni Di mana tu Di Axiata Okey kita terus Memang Kita punya organiser Malaysia panggil Band daripada luar Kalau nak cakap Kreativiti Lebih kurang je sebenarnya Malaysia dengan Indonesia Lebih kurang sama je Tapi kalau kata Kau orang Kata musician buat satu lagu Yang paling bagus pun Tapi tak ada orang support So tak ada revenue Macam mana diorang nak buat lagu yang lain pula Jadi sebab tu kadang Ada satu band yang bagus Keluarkan satu lagu je Sebab tak ada support daripada audience So diorang tak boleh dapat modal balik Untuk buat lagu baru Ada orang tanya Ada tak orang Daripada Indonesia ni Dengar lagu kita Sebenarnya ada Ini kita cerita pasal mainstream lah Aku pernah masuk dalam satu clubhouse Indonesia So bila diorang borak-borak-borak Rupanya diorang dengar Sheila Majid Aku macam Wow Tak sangka Mbak Sheila Bagus Kalau di Indonesia tu Kalau saya bukan sahaja Sheila Majid Banyak eh Kalau contoh Macam saya Hari tu saya dengar lagu projek Flow 88 Apa lagi Projek apa lagi tu Banyak lah Iklim Ya kan Salim Arwah salim Meletup lah Excel Itukah dia Itu pun top sana tu Jangan ke main-main guys Okay contoh Majid Hujan pun orang pernah dengar Betul City kan City Wah City Bagus kami kan Katanya kan So macam Kita tak tahu Yang Indonesia tu dengar sebenarnya kan Sebab Kita bukan Macam ada Tapi kita boleh Semak lah Dalam clubhouse kan Borak-borak dengan Audienc luar kan Twitter kan Ada Twitter sekarang kan Boleh borak dengan diorang Music apa yang diorang dengar Semacam kita dengar Sheila on 7 Diorang pun dengar juga Band hujan Seperti tu lah Setakat ni Band Seru nyaman Oh rakamkan dan pandangan anda dan emailkan ke ML Studio katanya tadi ya Okay ML Studio merupakan sebuah studio yang mana menjanji Eh bukan menjanjikan Yang mana memberi peluang kepada YouTuber Content creator yang ingin meluahkan karya mereka dan emailkan karya mereka ke ML Studio Jadi ML Studio ni merupakan sebuah platform kepada YouTuber untuk meluahkan karya mereka Dan ML Studio yang akan ketengahkan kepada media-media sosial Itu fungsi ML Studio Jadi itu dia pendapat daripada saudara apa tadi Saya lupa nama dia tahu tadi itu Itu daripada konten creator itu tersebut lah Jadi Bagi saya pula Jenjenjen Okay Sebenarnya bagi saya Pandangan ikhlas dari saya Bukannya Malaysia punya Musik tidak boleh berkembangan dengan pesat Bukan Sebenarnya banyak saja musik yang boleh berkembang pesat Pesat di Malaysia Ya Banyak saja musik yang boleh berkembang pesat Tetapi Mungkin faktor tadi Mungkin ada betul Betulnya juga dia cakap tadi Faktornya salah satunya penduduk yang kecil Ya kan Kalau Malaysia lebih kurang penduduknya 30 juta jiwa Lebih kurang Lebih Berbanding dengan Indonesia tadi berapa itu 273 Statistik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai peringkat di Japun kan Di mana Hong Kong ke hari itu Saya lupa-lupa ingat sudah kan Sampai dapat juara hari itu Nah Oh juara kan Betul kan Itu contoh Tapi anda terlihat di Indonesia juga Terlalu banyak betul Band-band orang yang terhasil Salah satu yang tadi Penduduk Jadi banyak orang yang berkebolehan 270 berbanding dengan 30 jiwa Dari situ sih kita boleh berpikir kan Jadi banyak yang kelebihan yang boleh ditengahkan Contohnya sekarang yang tengah viral dan booming B.O.B Sampai di Apa Di Apa namanya Di Eropa Jerman dan sebagainya Oh itu contohnya B.O.B Tiga anak gadis Ini anak gadis Sudah guys Berhijab Metal Hijab Saya ada buat video reactionnya Di video saya yang lalu Anda boleh klik dan lihat video reaction yang lalu Dan juga Yang lainnya itu Bagi saya juga Mungkin Musik Indonesia ini Apa Ini pendapat saya lah Jangan kecil hati ya Oke Oke Mungkin Musik Malaysia ini Susah tembus ke pasaran ke Indonesia Tapi tidak juga Sebabnya Lagu-lagu di Malaysia Banyak yang tembus Ya kan Contoh lagu search Lagu-lagu yang macam saya katakan tadi Iklim dan sebagainya Kan Tapi kalau kumpulan daripada Indonesia Masuk ke Malaysia Uy Senang Betul guys Diputarkan di steady-stadyo Station-stady radio Uuh Senang Jangan lupa yang dikatakan tadi pasti harum semerba satu rumah betul tidak ah dan pendapat ini juga ada diutarakan dalam kalau tidak silap saya dalam Edri Hashim punya kit salah seorang gitaris ya profesional di Malaysia sekarang bergabung bersama dengan Wings Edri Hashim dia ada mengutarakan pendapat ini berkaitan dengan betul ke muzik Malaysia ya yang mana satu lebih power ataupun dan sebagainya jadi kalau mau tahu boleh ada rujuk di channel Edri Hashim tapi ini adalah beberapa pendapat saya tadi yang mungkin agak berterabu penerangan saya tapi itu adalah pendapat jujur saya yang saya buat secara rakam dan saya hanya langsung rakam pada hari ini tanpa saya menulis nota saya rakam sahaja itu adalah pendapat jujur saya yang berkaitan dengan skin music Indonesia kenapa boleh besar di Malaysia ataupun keluar negara jadi salah satunya tadi adalah berkaitan dengan kapasiti penduduk kedua banyak yang berkebolehan karena kan 270 berbanding dengan 30 juta jiwa betul kan oke ketiga tadi lagunya banyak yang berkualiti itu contoh-contohnya jadi itu diantaranya sekiranya anda sukakan konten saya jangan lupa tekan subscribe dan juga support video-video saya yang lain dan utarakan pendapat yang bernas anda yang positif dan juga membangun membina di dalam channel ini Assalamualaikum jumpa lagi di video seterusnya Hai morasa film itu uuuh minggu 25 tahun ui 25 tahun seperti saat ini uuh 25 Hai final tahun Hai tapi uuh